Salam pecah silat Oke teman-teman saya baru sampai di Jember Dimana ini adalah tanah kelahiran saya Disini saya ingin Membagikan kepada teman-teman sekalian Yaitu bagaimana ketika saya Memulai perguruan saya Memulai gerakan-gerakan Silat Garuda Indonesia Yaitu yang saya kembangkan Dari berbagai macam Gerakan dan aliran Ini sudah hampir maghrib ya Jam 5 tepatnya Jadi sudah ada speaker yang berbunyi Tidak lain tidak bukan Kedatangan saya atau pulang kampungnya saya Ke Jember ini Yaitu untuk mengobati rasa rindu Kepada keluarga saya Dan juga untuk menemui Beberapa guru-guru saya Dan juga menemui beberapa murid-murid saya Yang ada di Jember dan juga di Gersik Yaitu untuk mengesahkan Dan juga melihat langsung Mengetes langsung Dan memberikan materi secara langsung Baik sebelum kita mulai agenda kita ini Agenda saya ini Yaitu kedatangan saya ke Jawa Timur Maka yang pertama yang akan saya lakukan adalah Bertemu dengan keluarga-keluarga saya Oke teman-teman Hari ini saya sudah sampai di Tepat kelahiran saya Di PDP Sumber Wadung Tepatnya Bukan hari ini Sebenarnya kemarin Tadi malam Tadi malam saya sampai disini jam 8 Cuma karena gak sempat untuk mendokumentasikan Jadi saya bikin hari ini videonya Sekarang Saya ingin melihat Kondisi dan keadaan Dan membagikan kepada kalian semua Seperti apa tempat tinggal saya dulu Oke Oke teman-teman Nah disinilah Saya istirahat Kamar tempat saya belajar Dan juga berlatih Dari saya Tahun 2007 Sampai Lulus sekolah Sekolah CMA Inilah tempat saya belajar Belajar Dan juga berlatih Di dalam Kita masuk Seperti apa kamarnya Ya Ya karena Saya baru nyampe ya Jadi seperti ini keadaannya Ini Ini adalah Tempat tidur saya Saya biasa tidur disini Ini boneka Aryan Bawa tadi malam Dan ini juga ada foto Foto ketika saya ada di Sumatera Ya Ini ketika saya kerja di Perusahaan PT Hindoli Tepatnya di Mukut Palembang Musi Banyu Asin Nah Jadi teman-teman Disinilah Saya istirahat Dan kadang menghabiskan Semalam itu Kalau saya ingin belajar Disini setelah belajar Gak nyenyak tidur Saya berlatih Disini Berlatih Di tempat sesempit ini Ya di tempat sesempit ini Saya masih Saya masih menyempatkan Untuk bisa memanfaatkan Lokasi ini Untuk berlatih Oke Jadi saya masih sempat Untuk berlatih Berlatih apa Ya Berlatih Gerakan seni Ya Bisa melakukan Tendengan sirkel Juga disini Bisa Jadi Untuk melatih Kuda-kuda Juga bisa Jadi Ini kamar Multifungsi Ya Coba lihat sekitar Seperti ini Nah Wah ini Gak nanti bisa Kita isi Ini Ambil air Ya Teman-teman Disini juga ada Sumber mata air Ya Mata air itu Bukan air biasa Melainkan Air mineral asli Ya Air mineral asli Seperti Aqua Ya Mungkin kalau Kalau dikemas Itu bisa Seperti Aqua itu Karena apa Tanpa pengawet Tanpa obat Airnya itu Sudah Bagus Meskipun kita Pernah di uji coba Ditaruh di dalam gelas Dengan air yang sudah dimasak Air biasa Yang ini Yang air biasa Sudah Ada ulat-ulatnya Jentik-jentik Yang ini masih Bagus Jadi Di tanah kelahiran saya itu Ada sumber mata air Mineral Murni Nanti kita Kesana Kita juga akan Buat video Nanti kesana Untuk berbagi Berita teman-teman Sekalian Apa yang ada Di Harjo Mulyau Oke Ini adalah Kamar saya Setelah ini Kita ke belakang Belakang itu adalah Di belakang itu adalah Rumah nenek saya Dari saya kecil Sampai remaja Saya dirawat disana Oke Kita langsung aja Ke belakang Oke Sekarang kita ke belakang Nah Ini Ini sudah dirombak Sudah diganti Kalau dulunya Sudah hampir roboh Rumahnya Rumahnya seperti ini Dan saya masih Menyempatkan berlatih Seperti yang saya bilang tadi Saya itu sering berlatih Di tempat sempit Ini Lahan sekecil ini Saya masih berlatih Disini Berlatih disini Dan di belakang rumah juga Yuk Oke Teman-teman Kita habis harapan Ya Habis harapan Disini Kalian tahu Ini Pak Mo Yang saya sering Ceritakan di video Beliau adalah Paman saya Dan juga Guru pertama saya Ngajari Pencak silat Pak Mo masih bisa gerak Belakang Hongkong Jadi kalau Kata Pak Mo Kalau sekarang Sudah susah bergerak Karena usia Jadi Gak perlu kita Gerak-gerak lagi Tapi kalau dulu Beliau Luar biasa Kita habis harapan Ini lah Disini kamera Ini adalah Saraman kita Pagi ini Khas Kampung Apa ini Mbak Terong Terong Terus ini Cakalan ya Ikan Ikan ya Tahu tempe Ini nih Ini yang paling saya suka Ini Kacang Teman-teman Ini Jagoan saya Ini yang ngerawat saya juga Dari kecil Sampai saya Saya pernah kebakar Kaki ini Ini teman-teman Kalau teman-teman lihat Gendong sama Ini Bekas ku bakar Sampai sini Saya gak bisa jalan Sini Saya gak bisa jalan Beliau yang gendong saya Tapi kalau sekarang Udah gak bisa gendong saya Emang Nah teman-teman Ini adalah Kakak saya Beliau juga adalah Seorang guru Bagi saya Dimana dari pertama Saya masuk ke sekolah SMP Tepatnya Beliau juga Mengajari saya Gerakan-gerakan dan juga Safe defense Bila diri Jadi Peran Ilmu dan juga Saya dapat dari beliau Banyak Karena dia juga Seorang pendekar Ini bikin Jamu apa Temulawak Temulawak untuk Asam lambung Ya kebetulan Teman-teman Sini kamera Kebetulan saya juga Punya asam lambung Nah bener Apa Alami Nah ini namanya Jamu alami Tanpa Kimia Tanpa Kimia Tanpa Pengawet Oke Langsung Jadi Langsung Bisa diminum Oke Jadi Dan ini Ini juga Pengganti Ibu saya Setelah Ibu saya Meninggal Yang merawat Saya Ngasih saya Makan Dan lain sebagainya Yang memberi saya Motivasi Memberi saya Banyak hal Kasih sayang Terima kasih Momo Teman-teman Ini adalah Dapurnya Tapi Sebelum ini Dirombak Ini sudah dirombak Kalau dulu Gak-gak Kayak gini Ini kenapa Dirombak Karena Mau roboh Mau roboh Ini semuanya Ngoroboh Ini sudah Di Perbarui Nah Dari sini Kita bisa langsung Ke belakang Dimana tempat saya Aktivitas Rutin Latihan Di sana Latihan Silat Kita Sekarang ke belakang Dimana ini Tempat saya Berlatih Juga Teman-teman Mau lihat Tempat kita Mandi Kita Menyebutnya Kak Loka Saya Masuk Nah Ini namanya Kamar mandi Kita Jadi Lihat teman-teman Ini adalah Kamar mandinya Kalau disini Disini Ini namanya Kak Loka Kalau mau lihat Seperti apa Toiletnya Bisa langsung Kesana Oke Teman-teman Toilet alami Versi Kampung saya Jalinan Dan Ya Gak banyak perubahan Gak banyak perubahan Namun Tetap Sentuhannya Rasanya Ketika saya Sampai disini Ya Dan Disini Nah Ini Ini adalah tempat saya berlatih Ya Luar biasa Masih sama kayak dulu Ini adalah tempat saya berlatih Selain di depan Dan di kamar Saya juga berlatih disini Ini adalah tempat saya berlatih Memainkan Toya Ada dulu saya pakai bambu yang gede Saya main Toya disini Main jurus dan lain sebagainya Gerakan-gerakan silat Yang saya pelajari dari kakak dan juga Paman saya tadi Berlatih disini Ya hampir tiap sore Sebelum kita menuju ke lapangan Itu adalah tempat saya berlatih Tricking Berlatih gerakan silat Dan juga lain sebagainya Tempat yang paling bersejarah bagi saya Oke teman-teman Mungkin Di video ini Saya ingin membagikan Tempat-tempat paling bersejarah Oke teman-teman Mungkin itu saja yang ingin saya ceritakan Yang ingin saya bagikan Mengenai Keluarga kecil saya Dan juga Beberapa bagian bersejarah Di dalam Terbentuknya jurus-jurus BSGI Dari guru-guru saya juga Mereka berdua adalah Bagian penting Dari adanya silat Garuda Karena Saya belajar basic-basic penca Dan juga silatnya Kepada mereka Semoga video ini Memotivasi kalian Karena apa yang kalian lihat Kadang Melihat saya itu Hidup di kota Dan lain sebagainya Hidup ya mungkin Bisa Bisa dibilang berkecukupan Tapi kalau kita lihat Ini adalah Basic saya Saya terlahir dari tempat ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!